Rumah penyembelihan hewan Kabupaten Ponorogo akhirnya bakal dioperasionalkan. Namun dinas terkait masih membutuhkan perbaikan instalasi listrik pada bangunan yang sudah dibangun sejak 2013 tersebut. Proyek rumah penyembelihan hewan di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini telah rampung sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Namun hingga kini rumah penyembelihan hewan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2014 itu belum beroperasional. Masun Kepala Dinas Pertanian, Pertanakan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo menjelaskan bangunan RPH tersebut bakal beroperasi pada tahun ini. Namun pihaknya masih menyiapkan regulasi yang memayungi jalannya RPH berupa draft perbuk. Selain itu, sumber daya manusia, instalasi listrik, dan yang terakhir adalah revisi peraturan daerah atau perda retribusi dari Pemkap Ponorogo. Ya, untuk RPH Jetis yang kita punya, itu insya Allah dalam tahun ini sudah running. Minimal untuk pemotongan yang konvensonal. Paling tidak ada empat hal yang sedang kita siapkan. Pertama regulasi yang memayungi agar RPH itu jalan dan masyarakat bisa mendapatkan layanan pemotongan dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun pas cara penyembelihan. Itu yang kita sedang siapkan draft perbuknya. Mudah-mudahan nanti bulan Maret ini atau paling lama awal bulan April sudah selesai. Terus kemudian kedua SDM-nya, insya Allah di awal April kita sudah bisa menempatkan satu dokter hewan nanti yang bertugas sebagai checking, checker pemeriksaan hewan, antem motem dan pas motemnya termasuk kesehatan daging sebelum diedarkan. Ketika dalam badak itu kita juga menyiapkan perasaan anap lengkap terutama di instalasi listrik. Jadi kita sudah menganggarkan untuk perbaikan instalasi listrik. Yang terakhir kita menunggu perbaikan atau revisi terkait dengan perbuk retribusi untuk pemotongan hewan. Masun memperkirakan rumah penyembelian hewan tersebut bakal bisa beroperasi antara bulan Maret hingga Mei mendatang. Ega Patria, JTV, Ponorogo